Pendekar gelandangan jilid 16. Sebab di antara keluarga yang menghuni dalam perkampungan kami, kecuali aku seorang, yang lain adalah lelaki-lelaki sejati, kuncu semua. Tak ada yang menjadi setan arak untung saja kau bukan setan arak, kata T.K. Seng dengan cepat sambil tertawa. T.K. Siaw Hang ikut tertawa. Ya, untung saja kau pun bukan di tengah malam yang sepi dan hening, di tengah jalan raya yang lengang dan sunyi, ternyata masih terdapat dua gelintir manusia yang belum tenang. Ternyata kedua orang manusia itu masih bergelak tertawa masih menikmati arak jirian dengan gaduhnya. Ya, mereka sama sekali tak tenang, sama sekali tak hening, seakan-akan larutnya malam dan sepinya suasana sama sekali tidak berpengaruh banyak buat mereka. Karena hati mereka berdua pun tidak tenang. Bab 26. Terluka parah. Kereta kuda sudah berhenti di tempat kejauhan, mereka pun sudah pergi amat jauh. Walaupun arak yang disimpan dalam rumah kami termasuk arak bagus, sayang sekali baru dua kali aku mencuri telah tertangkap basah, Chia Xiaohang ternyata masih tertawa, seakan-akan sedang menceritakan suatu sejarahnya yang gemilang dan patut dibanggakan, oleh karena itu untuk selanjutnya terpaksa aku harus mencuri milik orang lain mencuri milik siapa di seberang pantai telagia liok sui oh terdapat sebuah warung arak, pemiliknya juga si Chia. Sejak pertama kali aku sudah tahu kalau dia adalah seorang yang sangat baik maka dari itu kau pergi mencuri miliknya mencuri angin jangan mencuri rembulan, mencuri hujan jangan mencuri salju, mencuri orang baik, jangan mencuri orang jahat mimik wajah Chia Xiaohang ketika mengucapkan kata-kata tersebut bagaikan mimik wajah guru sedang mengajar muridnya. Itulah nasihat yang dikhawatirkan raja pencuri dan nenek moyang pencuri untuk kita semua, jika ingin menjadi seseorang pencuri cilik, maka jangan lupa untuk menghapalkan kata-kata nasihat tersebut di dalam hatinya sebab sekalipun ditangkap orang baik juga tak akan luar biasa akibatnya, lain kalau ditangkap orang jahat, bisa remuk semua tulang di dalam tubuhmu bukan cuma remuk semua tulangmu, akibatnya benar-benar bisa luar biasa sekali tapi orang baik pun juga pandai menangkap pencuri oleh karena itulah, lagi-lagi aku tertangkap basah, Chia Xiaohang sedang menghela nafas, sekalipun tidak luar biasa akibatnya, namun aku pun mendapat sebuah pelajaran-pelajaran apa kalau ingin mencuri arak untuk diminum. Lebih baik biarkan orang lain yang pergi mencuri, sedangkan dirimu paling banyak hanya berdiri di luar sambil memperhatikan situasi baik, kali ini biar aku yang mencuri, kau berjaga-jaga saja di luar rumah. T. K. Seng benar-benar tidak mencuri arak, benda apapun tak pernah dicuri olehnya, tapi peduli apakah yang disuruh curi, ia tak pernah mengalami kesulitan. Ilmu meringankan tubuh yang dimilikinya mungkin tak bisa dikatakan yang terbaik, tapi jika kau memiliki 200 guci arak yang disembunyikan di bawah pembaringan, sekalipun telah dicuri sampai ludas olehnya, belum tentu kau akan menyadari hal ini. Jarang sekali ada orang yang menyembunyikan guci araknya di kolong pembaringan. Hanya di gedung-gedung besar, rumah-rumah orang kaya baru disimpan arak wangi, seringkali gedung-gedung megah itu memiliki gudang arak yang khusus. Untuk mencuri arak yang disimpan dalam gudang arak, sudah barang tentu jauh lebih gampang daripada mencuri guci arak yang disimpan di kolong pembaringan. Kepandayan Tiki Seng untuk mencuri arak meski tak bisa dibandingkan kepandayan Cia Sio Hong, takaran-takaran araknya juga selisih tak sedikit. Oleh karena itu, yang mabuk terlebih dulu tentu saja dia. Entah mabuk sungguh-sungguh. Atau mabuk pura-pura. Mabuk seluruhnya. Atau mabuk setengah. Kata-kata yang diucapkan kenyataannya jauh lebih banyak daripada di hari-hari biasa, lagi pula apa yang dibicarakan adalah kata-kata yang di hari-hari biasa tak pernah dikatakan olehnya. Tiba-tiba Tiki Seng bertanya, saudara yang bernama Siaw Teh, apakah benar-benar bernama Siaw Teh Cia Siaw Hang tak dapat menjawab, pun tak ingin menjawab. Siaw Teh sesungguhnya siapa? Kau suruh dia bagaimana mesti menjawab tapi peduli dia bernama Siaw Teh atau bukan, yang pasti dia sudah bukan seorang Siaw Teh, adik kecil, lagi, sambung Tiki Seng lebih lanjut. Ya, dia bukan sekarang dia sudah seorang lelaki sejati kau menganggap dia adalah seorang lelaki sejati. Aku hanya tahu, seandainya aku adalah dia, kemungkinan besar tak akan kuungkapkan isi surat itu. Kenapa? Karena aku pun tahu bahwa dia adalah orangnya Tian Chun, ibunya adalah Puyung Ciu Tiki Siaw Hang. Sampai lama sekali, akhirnya dia menghela nafas panjang. Ya, dia memang sudah seorang lelaki sejati. Aku masih mengetahui juga akan satu persoalan, kata Tiki Seng kembali. Persoalan apa ia datang menolongmu, kau merasa sangat kegembira bukan dikarenakan ia telah menyelamatkan jiwamu, melainkan karena ia telah datang. Cia Siaw Hang minum arak, lalu tertawa getir. Walaupun arak itu dingin, walaupun terasa pula sedikit kegetir, apa mau dikata dalam hatinya justru penuh dengan kehangatan serta luapan rasa terima kasih. Berterima kasih kepada seseorang yang bisa memahami suara hati serta jalan pemikirannya. Ada satu hal kau boleh tak usah khawatir, aku tak akan pergi mencari si Ko Jin lagi, kata Tiki Seng. Si Ko Jin adalah perempuan seperti kucing itu. Karena meskipun ia berbuat salah, kesalahan itu disebabkan suatu paksaan, lagi pula ia telah menebus dosanya tapi, bisik Cia Siaw Hang. Tapi kau harus pergi mencarinya, sambung Tiki Seng. Dengan suara yang keras ia melanjutkan, walaupun aku tidak pergi mencarinya, kau harus pergi mencari dirinya. Cia Siaw Hang dapat memahami maksud hatinya. Meskipun Tiki Seng melepaskan dirinya, Bu Yung Chiu tidak akan melepaskan dirinya dengan begitu saja. Bahkan Chiu Han Giyok, dua bersaudara dari keluarga Wan, serta perusahaan Hang Kipiau Giyok pun sudah berada di bawah kekuasaan Tian Chun. Dewasa ini masih ada persoalan apalagi yang tak sanggup mereka lakukan. Aku pasti akan pergi mencarinya, Cia Siaw Hang berjanji. Selain itu masih ada pula seorang lain yang mau tak mau harus kau temui juga siapa Yan Capsa. Malam sudah kelam, udara serasa gelap gulita, inilah saat paling gelap menjelang tibanya Fajar. Cia Siaw Hang memandang ke tempat kejauhan sana, ia merasa Yan Capsa seolah-olah berdiri di tempat kegelapan di kejauhan sana, seakan-akan telah melebur diri dengan kesepian malam yang dingin ini. Ia belum pernah berjumpa dengan Yan Capsa tersebut. Seseorang yang kesepian dan dingin. Semacam merasa dingin, kaku dan letih yang telah merasuk ke tulang sum-sum. Ia letih karena ia sudah membunuh terlalu banyak orang, bahkan ada di antara mereka orang-orang yang tidak seharusnya dibunuh. Ia membunuh orang, karena ia tiada pilihan lain kecuali berbuat demikian. Dari dasar hatinya yang paling dalam, Cia Siaw Hang menghela napas panjang. Ia dapat memahami perasaan semacam ini, hanya dia yang bisa memahami perasaan semacam ini paling mendalam. Karena dia pun membunuh orang, dia pun sama-sama merasa letih, pedangnya dan nama besarnya seolah-olah telah menjadi sebuah bungkusan yang selamanya tak dapat ia tanggalkan, dengan berat menindik di atas bahunya, membuat untuk napas pun tersengkal rasanya. Barang siapa menjadi pembunuh, seringkali akibat apakah yang akan diterimanya? Apakah dia harus mati pula di tangan orang lain? Tiba-tiba ia teringat kembali perasaan hatinya di saat menghadapi kematian tadi. Di detik-detik terakhir sesungguhnya apa yang telah ia pikirkan di dalam hati. Yang Capsa setelah menyebutkan ketiga patah kata ini, Tikei Seng yang sebenarnya sudah mabuk kepayang seolah-olah menjadi sadar kembali secara tiba-tiba. Sorot matanya pun ditujukan ke tempat kejauhan sana, lewat lama sekali pelan-pelan dia baru berkata, selama hidupmu, manusia manakah yang pernah kau jumpai dan kau anggap paling menakutkan dia adalah seorang asing yang belum pernah ku jumpai? Jawab Chia Siau Hong. Orang asing tidak menakutkan karena orang asing kalau toh tidak memahami perasaanmu, dia tak akan tahu pula titik kelemahanmu. Hanya seorang sahabat yang paling akrab baru akan mengetahui tentang kesemuanya ini, menanti mereka telah mengkhianati dirimu, barulah serangan mereka akan membinasakan dirimu. Kata-kata semacam ini sama sekali tidak ia utarakan, dia tahu Chia Siau Hong pasti dapat memahami pendapat tersebut. Tapi orang asing ini justru jauh berbeda dengan orang-orang yang lain, Chia Siau Hong menerangkan. Apa perbedaannya Chia Siau Hong tak sanggup menjawab? Oleh karena tak sanggup menjawab, maka hal ini barulah sangat menakutkan. Kembali T.K.Seng bertanya, kau pernah menjumpainya di mana di suatu tempat yang sangat asing bagiku, di tempat yang sangat asing itulah ia telah berjumpa dengan orang asing yang menakutkan. Ia sedang berkumpul dengan seorang yang paling dekat dan akrab dengannya, sedang membicarakan ilmu pedang. Sedang membicarakan ilmu pedangnya. Apakah orang yang paling dekat dan paling akrab dengannya itu adalah Buyung Ciuti? Menurut pendapatmu, orang asing tersebut mungkinkah yang Capsa, tanya T.K.Seng. Kemungkinan besar tiba-tiba T.K.Seng menghela nafas panjang. Dalam kehidupan ini, orang paling menakutkan yang pernah kujumpai adalah dia, Bukankah bukan aku ya, sebab bagaimanapun juga kau toh tetap seorang manusia mungkin hal ini disebabkan karena aku telah berubah. Ucapan tersebut sama sekali tidak diutarakan oleh Cia Xiaohong, karena bahkan dia sendiri tak tahu mengapa dirinya dapat berubah. Yang Capsa justru bukan, kata T.K.Seng. Dia bukan manusia seratus persen bukan setelah termenung sejenak, pelan-pelan dia melanjutkan, dia tak berkawan, tiada sanak saudara, Walaupun dia sangat baik kepadaku, mewariskan ilmu pedangnya kepadaku, tapi belum pernah membiarkan aku bergaul mesra dan akrab dengannya, Dia pun belum pernah membiarkan aku tahu dari manakah dia datang, dan hendak pergi kemana, karena dia kuatir dirinya telah mengikat hubungan batin dengan seseorang, Karena untuk menjadi seorang pendekar pedang pembunuh manusia dia harus tak berperasaan. Kata-kata tersebut pun tidak diutarakan T.K.Seng, ia percaya Cia Xiaohong pasti dapat memahaminya. Lama sekali mereka membungkamkan diri dalam seribu bahasa, tiba-tiba T.K.Seng berkata lagi, Perubahan jurus ke-14 dari Tohmiya Capsah Kiam tersebut, bukanlah hasil ciptaanmu apakah dia T.K.Seng manggut-manggut. Sejak lama ia sudah tahu tentang perubahan jurus yang ke-14 ini, Lagi pula dia pun sudah lama mengetahui kalau di balik ilmu pedangmu masih terdapat sebuah titik kelemahan akan tetapi ia tidak mewariskannya kepadamu, kata Cia Xiaohong. Ya, ia tidak mewariskannya kepadaku kau anggap dia sengaja menyembunyikannya aku tahu ia tidak bermaksud demikian. Dan kau juga tahu kenapa ia bertindak demikiannya, karena diakwatir setelah ku pelajari perubahan jurus pedangnya itu, Maka aku akan datang mencarimu karena dia sendiri pun masih belum mempunyai keyakinan yang mantap terhadap perubahan jurus itu, Cia Xiaohong menambahkan. Tapi kau pun sama juga tak memiliki keyakinan untuk mematahkan jurus pedangnya itu Cia Xiaohong tidak memberikan reaksi apa-apa. T.K.Seng menatapnya tajam-tajam, kemudian berkata, Aku tahu, kau sendiri pun tidak mempunyai keyakinan, sebab ketika aku gunakan jurus pedang tadi, Seandainya kau mempunyai keyakinan sedari tadi kau sudah turun tangan, Kau pun tak akan membiarkan dirimu kena diseregap serta dilukai orang Cia Xiaohong masih belum mempunyai keyakinan. Kuna sehati dirimu lebih baik, janganlah pergi mencarinya, kata T.K.Seng, Oleh karena kalian berdua sama-sama tidak mempunyai keyakinan, Aku tak ingin menyaksikan kalian berdua saling membunuh dan kedua-duanya terluka parah. Cia Xiaohong kembali termenung sampai lama sekali, tiba-tiba ia bertanya, Seseorang dekala berada di saat menjelang kematiannya, Apa yang biasanya dipikirkan apakah dia akan mengenang kembali semua sanak keluarganya yang paling akrab selama hidup Serta kenangan-kenangan di masa lampau bukan? Ia menambahkan, sebenarnya aku pun beranggapan pasti hal-hal itu yang dipikirkan, Tapi semenjak aku merasakan pula detik-detik menjelang saat kematian ternyata yang dipikirkan bukanlah persoalan-persoalan tersebut Apa yang kau pikirkan ketika itu jurus pedang itu, jurus pedang yang ke-14 T.K.Seng termenung Akhirnya dia menghela nafas panjang, dalam detik yang singkat itu, apa yang dipikirkan olehnya ternyata jurus pedang itu pula Seseorang apabila telah mengorbankan segenap kehidupannya untuk pedang, Bagaimana mungkin di saat menjelang kematiannya dapat memikirkan persoalan yang lain? Sebenarnya aku memang tidak memiliki keyakinan untuk mematahkan jurus pedang itu, kata Chia Xiaohong, Tapi pada detik yang terakhir itulah, dalam hatiku seolah-olah telah melintas suatu ingatan sekalipun jurus pedang itu tampaknya tangguh kokoh dan tak mampu dipatahkan, Tapi oleh sambaran kilat yang melintas dalam benaku itulah segera mengalami perubahan berubah menjadi bagaimana Perubahan berubah menjadi sangat menggelikan jurus pedang yang sebenarnya menakutkan tiba-tiba saja berubah menjadi sangat menggelikan, Perubahan semacam inilah baru benar-benar merupakan suatu perubahan yang mengerikan. Tikei Seng minum arak semakin banyak semakin cepat. Arak bagus, serunya kemudian. Arak yang didapatkan dengan jalan mencuri, biasanya memang arak bagus, kata Chia Xiaohong. Setelah perpisahan hari ini, entah sampai kapan kita dapat mabuk bersama tiba-tiba Tikei Seng tertawa terbahak-bahak, Sambil tertawa tergelak ia bangkit berdiri, lalu tanpa mengucapkan sepatah kata pun pergi dari situ. Chia Xiaohong tidak berbicara apa-apa pula, dia hanya menyaksikan ia tertawa tergelak, menyaksikan ia pergi meninggalkan tempat itu. Meskipun Titeong Kahi bukan ayah kandungnya, tapi demi menjaga serta melindungi nama baik Titeong Kahi, Ia lebih suka mati, lebih suka menanggung dan memikul semua dosa tersebut, karena bagaimanapun juga mereka telah mempunyai hubungan batin antara seorang ayah dengan anaknya. Chia Xiaohong tidak tertawa. Teringat akan hal ini, dari mana mungkin bisa tertawa? Ia telah meneguk habis arak yang terakhir, ia tak dapat membedakan lagi apakah rasanya arak itu pedas? Atau getir? Perduli pedas atau getir, yang pasti tetap adalah arak, bukan air, juga bukan darah, tak seorang pun dapat memungkiri kenyataan ini. Bukankah hal ini sama juga dengan hubungan batin antara ayah dan anaknya? Fajar telah menyingsing. Kereta kuda itu masih ada, Xiaohong pun masih ada pula. Ketika Chia Xiaohong berjalan kembali, meski sudah hampir mabuk, anjir darah di tubuhnya justru jauh lebih tebal daripada bau harumnya arak. Xiaohong menyaksikan ia naik ke atas kereta, menyaksikan ia roboh di lantai, namun apapun tidak dibicarakan. Tiba-tiba Xiaohong berkata, sayang sekali kau tidak ikut kami minum arak bersama-sama, arak itu benar-benar adalah arak bagus. Arak hasil curian biasanya memang selalu adalah arak bagus, jawab Xiaohong. Itulah kata-kata yang pernah diucapkan Xiaohong belum lama berselang. Xiaohong segera tertawa terbahak-bahak. Sayang sekali betapapun bebaiknya arak tersebut, juga tak akan menyembuhkan luka yang kau derita, kembali Xiaohong menambahkan. Perduli apakah luka itu berada di badan, ataukah di hati. Kedua-duanya tak akan bisa disembuhkan. Xiaohong masih juga tertawa, untung saja ada sementara luka yang pada hakikatnya tak perlu disembuhkan lagi luka. Apakah itu luka yang pada hakikatnya tak mungkin bisa disembuhkan Xiaohong memandang ke arahnya, lewat lama sekali baru pelan-pelan katanya, kau mabuk kau pun mabuk, sambung Xiaohong. Oyea kau harus tahu jenis manusia manakah di dunia ini yang paling gampang melepaskan diri dari segala-galanya. Tentu saja orang mati jika kau tidak mabuk, maka kalau memang kau berusaha keras untuk melepaskan diri dari kejaranku, mengapa pula justru datang menyelamatkan diriku Xiaohong menutup kembali mulutnya, tiba-tiba ia turun tangan menotok sebelas buah jalan darah di tubuhnya. Paling akhir yang masih sempat dilihat olehnya adalah sepasang metu Xiaohong, sepasang metu yang penuh dengan pancaran perasaan yang tak akan dipahami oleh siapapun juga. Waktu itu sinar matahari sedang memancar masuk lewat daun jendela, menyinari sepasang matanya. Ketika Xiaohong tersadar kembali, pertama-tama yang dilihat olehnya juga metu, tapi bukan metu Xiaohong. Ada belasan buah metu yang dijumpainya. Tempat itu adalah sebuah gedung yang sangat besar, keadaan maupun suasananya pun ikut megah pula. Ia sedang berbaring di atas sebuah pembaringan yang sangat besar. Belasan orang sedang mengelilingi pembaringan itu dan mengawasi dirinya, ada yang kurus tinggi, ada yang gemuk, ada yang tua, ada pula yang muda, pakaian maupun dandanan mereka amat perlenteh, muka merah segar, jelas orang itu adalah manusia-manusia yang sudah biasa hidup makmur dan senang. Belasan pasang metu itu ada yang besar, ada pula yang kecil, sinar metu mereka tajam sekali, setiap metu mereka semua membawa semacam perasaan yang sangat aneh, seakan-akan segerombol penjaga yang sedang mengamati korban atau kambing jagalannya, tapi tak dapat mengambil keputusan dari manakah mereka akan mulai turun tangan. Perasaan Chia Xiaohang bagaikan tendalam ke dasar samudera yang tak terukur dalamnya. Tiba-tiba ia menemukan bahwa seluruh kekuatan yang dimilikinya telah lenyap tak berbekas, bahkan tenaga untuk bangkit berdiri pun sudah tak ada. Sekalipun ia dapat bangkit berdiri, asal setiap orang dari belasan orang tersebut mendorongnya pelan dengan ujung jari masing-masing, maka dia akan berbaring kembali. Sesungguhnya siapakah mereka ini? Kenapa mereka memandang ke arahnya dengan sorot metu seaneh ini? Tiba-tiba belasan orang itu membubarkan diri, mengundurkan diri jauh ke sudut ruangan sana dan berkumpul kembali sambil berbisik-bisik seperti merundingkan sesuatu. Walaupun Chia Xiaohang tidak mendengar apa yang sedang mereka bicarakan, tapi ia tahu bahwa mereka pasti sedang merundingkan sesuatu persoalan yang sangat penting dan persoalan tersebut pasti mempunyai hubungan yang sangat terat dengan dirinya. Sebab sambil berunding, seringkali mereka masih berpaling dan diam-diam memperhatikan dirinya dengan ujung meta. Apakah mereka sedang berunding dengan care? Apakah hendak menghadapi dirinya? Menyiksa dirinya? Dimanakah Xiaote? Akhirnya Xiaote muncul juga. Selama beberapa waktu, tampaknya ia sangat lelah dan payah, wajahnya tampak layu dan mengenaskan. Tapi sekarang ia telah berganti dengan satu setel pakaian yang baru dan indah, rambutnya disisir pula dengan rapi dan licin. Pada hakikatnya ia seperti telah berubah menjadi seseorang yang lain. Persoalan apakah yang secara tiba-tiba membuat semangatnya bangkit kembali? Apakah karena pada akhirnya ia berhasil menemukan suatu care yang paling bagus, akhirnya menjual Xiaoxiao Hang ke pihak Tian Chun untuk memperoleh pahala besar? Menyaksikan ia berjalan masuk, belasan orang itu segera mengerumuni dirinya, sikap mereka murung dan gelagapan. Paras muka Xiaote serius, tanyanya dengan suara dingin, bagaimana tidak bisa, jawab belasan orang itu hampir bersamaan waktunya. Tidak ada care lain tak ada. Xiaote segera menarik mukanya, sinar kegusaran memancar keluar dari balik matanya, tiba-tiba ia turun tangan dan mencengkeram kerah baju salah seorang di antaranya. Orang itu berusia paling besar, gayanya pun paling mentereng, di tangannya masih memegang sebuah huncuwe antik yang paling tidak harganya mencapai seribu tahi lemas murni. Akan tetapi di hadapan Xiaote pada hakikatnya ia seperti seekor kucing yang sedang menangkap tikus. Kaukah yang bernama Kian Houseng, tegur Xiaote. Benar konon orang lain memanggil dirimu sebagai Kisi Houseng, bangkit dari kematian hidup kembali, Kian Toa Sian Seng? Itu hanya julukan yang diberikan orang lain kepadaku, loh sesungguhnya tak pantas menerima panggilan tersebut, jawab Kian Houseng. Xiaote memperhatikannya dari atas hingga ke bawah, tiba-tiba ia tertawa lagi. Ahm, pipa huncuemu tampaknya indah sekali, dia berseru. Meskipun Kian Houseng masih merasa sangat ketakutan, namun sinar matanya toh memancarkan juga sinar kebanggaan. Pipa huncuwe itu terbuat dari batu kemala asli yang diukir, ia seringkali membawanya kemanapun ia pergi, bahkan sewaktu tidur pun ia selalu meletakkannya di bawah bantal. Setiap kali ia mendengar ada orang memuji pipa huncuenya, padahal kekatnya ia merasa lebih bangga daripada mendengar orang lain memuji-muji akan kehebatan ilmu pertabibannya. Xiaote tersenyum kembali, katanya, agaknya pipamu itu terbuat dari sebuah batu kemala yang utuh, harganya paling tidak pasti di atas seribu tahil perak. Bukan tak tahan Kian Houseng ikut tertawa. Sungguh tak ku sangka Toa Sawya juga seseorang yang mengerti nilainya sebuah benda, serunya. Dari mana kau dapatkan begitu banyak uang perak itulah biaya yang diberikan para penyakitan kepadaku sewaktu selesai pengobatan tampaknya tidak sedikit biaya pengobatan yang kau terima lama-kelamaan Kian Houseng tak bisa tertawa lagi. Bolehkah pinjamkan kepadaku sebentar, tanya Xiaote. Sekalipun Kian Houseng merasa sangat keberatan, namun ia pun tak berani untuk tidak diberikan kepadanya. Xiaote menerima pipa huncue itu, dan dinikmatinya sebentar, setelah itu gumamnya, bagus, betul-betul sebuah barang bagus, cuma sayang manusia semacam kau masih belum pantas untuk mempergunakan barang sebagus ini baru selesai. Ia berkata, traa-a-a pipa huncue yang tak ternilai harganya itu tahu-tahu sudah dibantingnya sehingga hancur berkeping-keping. Paras muka Kian Houseng segera berubah hebat, berubah menjadi lebih jelek dari wajah seorang anak berbakti yang baru saja kematian ibu kandungnya, hampir saja dia akan menangis. Xiaote segera tertawa dingin, katanya, percuma kau disebut tabib kenamaan, biaya pengobatan yang kau terima jauh lebih tinggi daripada siapapun, tapi luka ringan sekecil itu pun tak sanggup kau sembuhkan, sebenarnya kau ini manusia maknya macam apa. Sekujur badan Kian Houseng menggigil keras, peluh dingin membasahi seluruh badannya, bibirnya tergagap tapi entah harus berbicara apa. Pemuda perlente yang berada di sampingnya segera tampil ke depan sambil memprotes, luka semacam itu bukan suatu luka yang ringan, sedemikian parahnya luka yang diderita tuang itu, padahal kekatnya baru pertama kali ini ku jumpai kasus seperti ini kau ini manusia macam apa, seru Xiaote sambil melotot sekejap ke arahnya. Aku bukan barang, aku adalah manusia, bernama Kian Houseng. Kau anaknya Kian Houseng benar kalau toh kau bernama Kian Posya, aku pikir kau pasti sudah memperoleh seluruh warisan ilmu pertabiban yang dimilikinya, pengetahuanmu pasti tidak cetek walaupun pelajaran yang ku terima masih terlalu cetek, akan tetapi pengetahuan ku tentang luka bacokan serta care pengobatannya masih mengetahui sedikit banyak. Kemudian sambil menuding orang-orang di bakangnya, dia berkata kembali, beberapa orang empek dan paman ini semuanya merupakan tabib berpengalaman dari daerah ini, jika kami beberapa orang tak sanggup menyembuhkan luka tersebut, jangan harap orang lain bisa menyembuhkannya Xiaote menjadi sangat gusar. Dari mana kau tahu kalau orang lain pun tak dapat menyembuhkannya, teriaknya. Luka yang berada di tubuh cuan ini seluruhnya berjumlah lima tempat, dua di antaranya adalah luka lama, sedang tiga lainnya baru dilukai pada dua hari berselang, meskipun tusukan itu tidak berada di tempat yang berbahaya atau mematikan, tapi setiap tusukan itu menghasilkan luka yang sangat dalam, luka itu sudah hampir menyentuh tulang persendian serta otot-otot pentinya setelah menghembuskan napas panjang, ia berkata lebih lanjut, bila seseorang segera mencari pengobatan dan beristirahat penuh setelah terluka, mungkin luka itu tak akan sampai mendatangkan cacat badan, sayangnya bukan saja setelah terluka bekerja kelewat batas, bahkan masih juga minum arak, arak yang diminum pun sangat banyak. Mulut lukanya sekarang sudah mulai membusuk apa yang diucapkan memang semuanya jitu dan cocok dengan keadaan yang sesungguhnya, maka Xiao Teh hanya mendengarkan saja di samping. Terdengar Tian Po Xia berkata lebih lanjut, tapi yang paling parah keadaannya adalah dua buah luka lamanya itu, sekalipun kami berhasil, dia cuma bisa hidup tujuh hari lagi setelah berhenti sejenak, ia menambahkan, ya, tujuh hari yang terakhir. Tapi bukankah kedua buah luka lamanya sudah merapat kembali seperti sedia kalah, ucap Xiao Teh. Justru lantaran mulut lukanya sudah merapat kembali, maka paling banter ia cuma bisa hidup tujuh hari lagi. Aku tidak mengerti kau tentu saja akan mengerti, dasarnya memang tidak banyak orang yang mengerti akan persoalan ini, lebih tidak beruntung ternyata ia telah mengenal seseorang, bahkan secara kebetulan orang itu adalah sahabatnya. Sahabatnya, Xiao Teh lebih-lebih tidak mengerti lagi. Setelah terluka kebetulan ia berjumpa dengan sahabatnya itu, kebetulan sahabatnya membawa obat luka yang paling baik, tapi kebetulan pula membawa racun huan kutsan, bubuk pembuyar tulang, yang paling beracun, setelah menghela napas panjang, lanjutnya, obat luka menutup kulit, bubuk penghancur tulang di kalah mulut luka sudah merapat, racun keji itu sudah merasuk ke tulang, dalam tujuh hari mendatang, ke-137 batang tulang belulang di sekujur tubuhnya pasti akan melarut dan hancur sebagai gumpalan darah kental. Xiao Teh menggenggam tangannya kencang-kencang, lalu berseru. Apakah ada obat mustika yang bisa memunahkan racun itu? Tidak ada juga. Tak ada orang yang bisa memunahkan racun ini. Tidak ada jawaban singkat, tandas dan jelas, membuat orang tak bisa sangsi lebih baik lagi untuk tak percaya. Tapi bila kenyataan ini harus dipercayai oleh Xiao Teh, maka hal tersebut merupakan suatu kejadian yang kejam, kejadian yang menyiksa perasaan dan batinnya. Hanya dia seorang yang tahu siapakah sahabat yang dimaksudkan Tian Po Xia tersebut, justru lantaran dia tahu, maka batinnya merasa lebih menderita, lebih tersiksa. Hanya penderitaan, lain tidak. Karena dia bahkan untuk membenci pun tak dapat membenci. Seharusnya yang dicintai ternyata tak dapat dicintai, seharusnya benci tak dapat dibenci. Berbicara bagi seorang pemuda yang darahnya belum mendingin seperti dia, bagaimana mungkin penderitaan tersebut dapat ditahan? Tiba-tiba ia seperti mendengar Chia Xiaohang sedang bertanya. Paling bantar tujuh hari, paling sedikit berapa hari ia tak berani berpaling untuk menatap Chia Xiaohang, pun tak ingin mendengar jawaban dari Tian Po Xia. Tapi ia telah mendengar semuanya dengan jelas. Tiga hari walaupun jawaban dari Tian Po Xia masih tetap singkat, tandas dan jelas, namun nada suaranya telah membawa suatu kesedihan, suatu perasaan murung yang apa boleh buat. Paling sedikit mungkin hanya tiga hari. Bagaimana kah perasaannya dikala seseorang secara tiba-tiba mengetahui bahwa kehidupannya tinggal tiga hari saja? Reaksi dari Chia Xiaohang ternyata sangat istimewa. Ia tertawa. Kematian bukan suatu kejadian yang menggelikan, pasti bukan. Lantas mengapa ia tertawa? Apakah lantaran ia sedang mengejek, mencembuoh kehidupannya? Atau karena semacam pemandangan yang terbuka atas kehidupannya di dunia ini? Tiba-tiba Xiaohang memutar badannya dan menerjang ke sisinya, lalu dengan suara keras berteriak, mengapa kau masih tertawa? Kenapa kau masih bisa tertawa? Chia Xiaohang tidak menjawab, sebaliknya malah balik bertanya, mereka semua datang dari tempat yang jauh, sebagai cuan rumah. Mengapa kau tidak menyediakan arak untuk mereka? Tangan Kian Houseng masih saja gemetar keras, saat itu dia baru bisa menghembuskan napas panjang. Ya, aku pikir setiap orang memang membutuhkan secawan arak pada saat ini yang dimaksudkan secawan arak pada umumnya bukan benar-benar cuma secawan belaka. Setelah tiga cawan arak masuk ke perut Kian Houseng baru dapat memulihkan kembali perasaannya. Arak memang dapat mengendorkan syarat orang, membuat perasaan orang menjadi tenang. Seorang tabib yang sepanjang tahun bertugas menangani orang yang terluka memang tidak seharusnya memiliki sepasang tangan yang sering menggigil keras. Chia Xiaohang memperhatikan terus tangannya dari samping, tiba-tiba ia bertanya, Kau sering minum arak Kian Houseng sang si sejenak, akhirnya dia mengakui juga, Ya, aku sering minum, cuma tidak banyak yang kuminum. Bila seseorang sering kali minum arak, apakah hal ini lantaran dia gemar minum? Mungkin begitulah kalau memang gemar minum. Mengapa tidak minum agak banyak agar lebih puas? Karena minum arak yang terlampau banyak akan merugikan kesehatan badan. Oleh karena itu, oleh karena itu meski dalam hati kau ingin minum lebih banyak namun mau tak mau kau harus berusaha keras untuk mengencang nafsu sendiri, bukan Kian Houseng mengakuinya. Karena kau masih ingin hidup lebih lanjut, masih ingin hidup beberapa tahun lagi, hidup makin lama semakin baik, Maka meski mengencang nafsu sendiri kau pun rela melakukannya, Chia Xiaohang menambah. Kian Houseng lebih-lebih tak dapat menyangka lagi, selembar nyawanya memang lebih berharga daripada arak, siapa yang tidak menyayangi nyawa sendiri? Chia Xiaohang mengangkat cawanya dan meneguk isinya sampai habis, kemudian katanya lagi, dikala seseorang masih hidup dia tentu mempunyai banyak keinginan yang tak berani dilakukannya, karena bila seseorang ingin hidup lebih lanjut, ia tak akan terlepas dari pelbagai ikatan, pantangan maupun peraturan, bukankah demikian sekali lagi Kian Houseng menghela nafas panjang, setelah tertawa getir, katanya, dari kehidupan kita di alam semesta, siapakah yang dapat melepaskan diri dari ikatan, pantangan maupun peraturan? Siapakah yang dapat melakukan apa yang diinginkan dalam hatinya secara bebas dan leluasa? Hanya sejenis manusia, jawab Chia Xiaohang. Manusia yang mana Chia Xiaohang tersenyum? Mereka yang tahu kalau usianya paling banter tinggal beberapa hari ia sedang tertawa tapi kecuali ia sendiri, siapa yang tega ikut tertawa? Siapa pula yang bisa tertawa? Di antara setian banyak kesedihan yang dialami manusia, kesedihan manakah yang bisa menandingi kesedihan akibat suatu kematian? Semacam kesedihan yang tak terlukiskan. Tiba-tiba Chia Xiaohang bertanya, Anda kata kau tahu bahwa usiamu paling banter tinggal beberapa hari lagi, dalam beberapa hari yang teramat singkat itu, apa yang bakal kau lakukan? Bagaimana caramu mengatur jadwal kehidupanmu yang teramat singkat itu? Bab 27 Tiga hari yang penuh keanehan Itulah suatu pertanyaan yang aneh, aneh tapi menarik, namun mengandung pula sindiran yang keji. Mungkin ada banyak orang pernah bertanya kepada diri sendiri, dikala tengah malam mereka terbangun dan tak dapat tidur kembali. Seandainya aku hanya bisa hidup tiga hari lagi, dalam tiga hari yang singkat ini apa yang hendak ku lakukan? Tapi orang yang bisa mengajukan pertanyaan ini untuk bertanya kepada orang lain tentu tak banyak jumlahnya. Sekarang, ternyata Chia Xiaohang mengajukan pertanyaan ini, yang dia tanya bukan seseorang tertentu, melainkan setiap orang yang hadir di tempat itu. Mendadak seseorang melompat bangun dari tempat duduknya dan berteriak keras, kalau dia adalah aku, maka aku hendak membunuh orang-orang ini bernama Si Kengmeh. Keluarga Si adalah sebuah keluarga yang termasuhur di sungai besar, kakek moyangnya dulu adalah seorang tabib kenamaan, ketika ilmu pertabiban tersebut diwariskan kepadanya, ia sudah merupakan keturunan yang ke-9 dan setiap generasinya semuanya merupakan orang-orang terpandang yang terhormat dan tahu aturan. Tentu saja dia pun seorang lelaki sejati, jarang bicara, sopan santun dan tahu adat, tapi sekarang ternyata dia mengucapkan kata-kata tersebut, orang yang kenal dengannya tentu saja dibikin terperanjat. Chia Xiaohang sebaliknya malah tertawa. Kau hendak membunuh orang? Berapa banyak yang hendak kau bunuh? Tanyanya. Agaknya Si Kengmoh dibikin terperanjat oleh pertanyaan itu, gumamnya seorang diri, membunuh berapa orang? Berapa orang yang bisa kubunuh? Kau ingin membunuh berapa orang? Sebetulnya aku hanya ingin membunuh seorang, tapi setelah kupikir kembali, rasanya masih ada orang yang masih dibunuh pula. Apakah mereka telah berbuat sesuatu yang menyalahi diri? Musi Kengmoh menggigit bibirnya kencang-kencang, sinar berapi-api memancar keluar dari balik matanya, dan setiap waktu setiap saat, ia hendak memenggabatok kepala mereka. Chia Xiaohang menghela nafas panjang, katanya, sayang kau masih mempunyai waktu yang cukup lama untuk hidup, karena itu kau pun hanya bisa menyaksikan hidup aman sentosa dengan bebasnya, bahkan mungkin hidup mereka jauh lebih gembira dan bahagia daripada dirimu sendiri. Sampai lama sekali si Kengmoh berdiri termangu-mangu, pelan-pelan tangannya yang menggenggam mengendor kembali. Sinar berapi-api yang memancar keluar dari matanya juga mulai lenyap, ujarnya dengan sedih, benar, justru karena aku harus hidup lebih lanjut, maka terpaksa aku pun membiarkan mereka hidup lebih jauh. Nada suaranya penuh dengan perasaan sedih dan apa boleh buat, baginya bisa hidup lebih jauh bukan merupakan suatu hal yang mengembirakan, sebaliknya justru berubah menjadi beban dan tanggung jawab. Tanpa sadaria mulai bertanya pada diri sendiri, jika seseorang harus hidup lebih jauh, sesungguhnya kejadian ini adalah suatu kemujuran. Ataukah suatu ketidakmujuran tiba-tiba Chia Xiaohang berpaling, sambil menatap wajah Tian Po Xia dia bertanya, dankah sebenarnya Tian Po Xia hanya termenung terus selama ini, maka pertanyaan yang diajukan kepadanya itu sangat mengejutkan hatinya. Aku, dia berseru. Kau adalah seorang manusia yang punya bakat dan kepandayan, mana asal-usulnya baik, kepandainya baik, lagi pula gagah dan perkasa, aku pikir selama ini kau pasti dihormati setiap orang dan kau sendiri tentu saja tak akan berani melakukan perbuatan yang melanggar sopan santun dan adat istiadat. Tian Po Xia tidak menyangkal. Tapi seandainya hidupmu tinggal tiga hari lagi, apa yang bakal kau lakukan? Tanya Chia Xiaohang lagi. Aku, aku akan baik-baik mengatur semua persiapan pada akhir hidupku dan kemudian menunggu kematian dengan tenang sungguh sinar matanya lebih tajam dari sembilu, seakan-akan sedang menembusi hatinya dan mengorek isi hatinya. Jujurkah perkataanmu itu Tian Po Xia tertunduk rendah-rendah, tapi dengan cepat mendongakan kepalanya kembali sambil berteriak, tidak, tidak jujur, aku sedang berbohong setelah meneguk tiga cawan arak, ia berkata lagi dengan suara lantang, seandainya hidupku tinggal tiga hari, aku akan pergi makan besar, minum sepuasnya, berjudi dan akhirnya mengumpulkan semua pelacur yang ada di kota ini, menelanjangi mereka semua dan bermain petak umpet dengan mereka. Dengan perasaan terkejut ayahnya memandang ke arahnya, lalu berseru. Kau, kau, mengapa kau bisa berpikir melakukan perbuatan semacam ini? Perbuatan semacam itu merupakan perbuatan yang paling menyenangkan, andai kata kau hanya bisa hidup tiga hari kemungkinan besar kau pun akan berbuat seperti apa yang ku katakan aku, aku, Kian Hau Seng tergagap dan tak mampu melanjutkan kembali kata-katanya. Sayang, kalian semua masih hidup lebih lama lagi, kata Chia Siaw Hong, maka sekalipun dalam hati ingin sekali, kalian hanya bisa memikirkannya saja dalam hati. Akhirnya Kian Hau Seng menghela nafas, setelah tertawa getir, ujarnya, terus terang ku katakan pada hakikatnya untuk membayangkan saja aku tak berani seorang nona berusia 28-9 tahunan, kebetulan masuk ke dalam ruangan sambil membawa semangkuk besar itik masa angsio yang masih kebul-kebul. Tiba-tiba Siaw Hong bertanya kepadanya, seandainya kau bisa hidup tiga hari lagi, apa yang ingin kau lakukan oleh pertanyaan tersebut? Tampaknya nona tersebut merasa amat terkejut, ia menjadi tergagap dan tak mampu mengucapkan sepatah kata. Sambil menarik muka Siaw Hong segera membentak, kalau memang Chia Sian Seng bertanya kepadamu, apa yang ingin kau katakan harus kau katakan dengan sejujurnya dengan perasaan ya malu, ia takut, akhirnya nona itu menjawab juga dengan wajah merah, aku ingin kawin apakah selama ini kau belum pernah kawin belum kenapa tidak kawin dengan wajah tersipu-sipu, nona itu menundukan kepalanya rendah-rendah. Semenjak kecil aku sudah dijual kepada orang untuk menjadi pelayan, manusia seperti aku mana mungkin bisa mendapat suami yang baik. Lagipula lelaki mana yang bersedia mengawini diriku tapi seandainya kau hanya bisa hidup tiga hari lagi, tentunya tak akan kau perdulikan bukan lelaki mana yang bakal mengawini dirimu ya, asal dia seorang lelaki, seorang lelaki hidup, laki-laki tulen, itu sudah lebih dari cukup, jawab si nona. Tiba-tiba wajahnya bersinar dan tampak lebih bersemangat, dengan suara keras ujarnya kembali. Setelah itu akan kubunuh dirinya kalau ada seorang nona yang berusia 28-9 tahunan ingin kawin, maka kejadian ini bukan sesuatu yang aneh, tapi kata-katanya yang terakhir justru membuat orang merasa tidak habis mengerti. Dengan perasaan terkejut, semua orang bertanya, kalau kau memang berkeinginan untuk kawin dengannya, kenapa pula kau hendak membunuhnya karena aku pun belum pernah merasakan jadi seorang janda, aku ingin tahu bagaimanakah rasanya menjadi seorang janda semua orang saling berpandangan dan ingin tertawa, tapi tak seorang pun di antara mereka bisa tertawa, siapapun tidak menyangka kalau perempuan ini bisa berpikir begini hebat dan luar biasa, suatu angan-angan yang lain daripada yang lain. Sayang aku masih akan hidup lama di dunia ini, ujar si nona kembali, oleh sebab itu bukan saja aku tak akan menjadi seorang janda, bahkan kemungkinan untuk kawin pun amat tipis ia menundukkan kepalanya dan menghela nafas panjang, setelah meletakkan mangkuk ke meja, dengan kepala tertunduk ia mengundurkan diri dari ruangan itu. Lewat lama, lama sekali, dari atas pembaringan tiba-tiba terdengar seseorang bergumam, andai kata aku hanya bisa hidup tiga hari lagi, aku pasti akan mengawininya orang ini bernama Ye Uchun Chai, dia pun seorang tabib kenamaan bahkan seorang lelaki yang berjiwa ksatria dan gagah perkasa, apalacur, ia memiliki bentuk tubuh yang aneh dan lucu, bukan cuma punggungnya bongkok, kakinya pincang, bahkan seluruh mukanya penuh dengan bopeng. Justru lantaran dia punya nama, bukan cuma nama dalam profesi bahkan nama besar karena kejelekannya, maka walaupun banyak mak comblang yang berusaha dengan segala care dan akal mencarikan jodoh baginya, begitu pihak wanita mengetahui kalau jodohnya adalah mataihu atau tabib bopeng, kontan saja mereka mengundurkan diri cepat-cepat, malah ada satu kali seng mak comblang kena diusir orang dengan sapunya. Kau betul-betul ingin mengawininya, tiba-tiba Chia Siaw Hang bertanya pelan. Perempuan itu mana bersih, mana montok, halus lagi kulit badannya, bisa mengawininya sebagai biniku, hal mana sudah terhitung rejikiku, cuma sayang, cuma sayang kau masih belum mati, maka mau tak mau harus mempertahankan pula nama baik keluargamu, bagaimanapun tak mungkin akan mengawini seorang pelayan dan menjemputnya pulang dengan tandu besar yang digotong delapan orang, sambung Chia Siaw Hang. Ye Ujun Chai cuma mengangguk, menghela nafas, tertawa getir dan meneguk arak. Chia Siaw Hang kembali tertawa terbahak-bahak. Dengan keheranan semua orang menatap dirinya yang sedang tertawa. Pelan-pelan Chia Siaw Hang berkata lagi, Tadi kalian semua ingin bertanya kepadaku, seorang yang dengan jelas tahu bahwa dirinya hampir mati, kenapa masih juga bisa tertawa tergelap. Sekarang mengapa kalian tidak bertanya lagi tak seorang pun yang menjawab, tak seorang pun dapat menjawab pertanyaannya itu. Chia Siaw Hang segera memberi jawaban atas pertanyaannya sendiri, karena sekarang secara diam-diam kalian sedang mengagumi diriku, iri kepadaku, sebab apa yang ingin kalian lakukan ternyata tak berani dilakukan, sedang aku dapat melakukannya semua dengan bebas dan leluasa, bila seseorang bisa hidup bebas dan leluasa selama beberapa hari dengan penuh keriangan dan kegembiraan tanpa segala ikatan dan batasan-batasan, aku percaya pasti ada banyak orang yang secara diam-diam iri dan kagum kepadanya Ye Ucun Chai sudah menghabiskan dua cawan arak, tiba-tiba ia bertanya, bagaimana dengan kau sendiri? Selama beberapa hari ini, apa yang ingin kau lakukan? Aku minta kau mengawininya, jawab Chia Siaw Hang. Sekali lagi Ye Ucun Chai terperanjat. Mengawini siapa adik angkatku? Adik angkatmu. Siapa adik angkatmu mendadak Chia Siaw Hang menyerbu ke depan dan menarik masuk si nona pelayan yang selama ini bersembunyi di luar pintu dan diam-diam mencuri dengar pembicaraan mereka. Dialah adik angkatku, Chia Siaw Hang menerangkan. Ye Ucun Chai tertegun. Si nona pun tertegun. Kau siapa? Siapa namamu? Tanya Chia Siaw Hang lebih lanjut. Si nona menundukkan kepalanya rendah-rendah. Sebagai pelayan orang, dari mana datangnya nama si, Marga? Majikan hanya memberi nama Hang BWE kepada ku mulai sekarang kau punya nama si, kau si Chia, kata Chia Siaw Hang lagi. Si Chia mulai sekarang kau sudah menjadi adik angkatku, aku si Chia, kalau tidak ikut si Chia lantas siapa tapi kau, kau. Aku adalah Sam Siaw Ya dari keluarga Chia, Chia Siaw Hang dari perkampungan Sien Kiam San Ceng, Telaga Liok Sui Oh, Bukit Cui Im Kok agaknya Hang BWE pernah mendengar nama itu, dia mengulangi, Sam Siaw Ya dari keluarga Chia, Chia Siaw Hang, ya, perduli siapapun setelah menjadi adik angkatnya Sam Siaw Ya dari keluarga Chia, kejadian ini sudah pasti bukan merupakan kejadian yang memalukan lalu sambil menuding ke arah Ye U Chun Chai, dia melanjutkan, walaupun orang ini bukan tergolong tampan, tapi dia adalah seorang suami yang baik kepala Hang BWE tertunduk semakin rendah. Chia Siaw Hang menarik tangannya dan diletakkan di atas genggaman Ye U Chun Chai, kemudian berkata lebih lanjut, detik ini ku umumkan bahwa kalian sudah menjadi suami istri, adakah seseorang merasa keberatan tak ada? Tentu saja tak ada. Karena kejadian ini adalah suatu peristiwa perkawinan, suatu perkawinan yang luar biasa, tidak menuruti aturan permainan, bahkan agak sedikit tak masuk di akal. Tapi, perkawinan dalam bentuk macam apapun selalu akan mendatangkan kegembiraan dan kobaran semangat bagi siapapun. Hanya si Kengmeh yang duduk terpekur dengan wajah murung dan sedih. Pelan-pelan Chia Siaw Hang menghampirinya, tiba-tiba ia bertanya, apakah orang itu adalah sahabatmu orang yang mana? Tanya si Kengmeh. Orang yang telah berbuat kesalahan kepadamu si Kengmeh mengepal sepasang tinjunya kencang-kencang, katanya, aku, aku selalu menganggapnya sebagai sahabatku, tapi dia, dia ternyata dia telah melakukan perbuatan yang menyalahi diriku si Kengmeh menutup mulutnya rapat-rapat, sepatah kata pun tidak diucapkan, tapi air matanya sudah jatuh bercucuran membasahi pipinya, agaknya ia tak tega untuk mengutarakan kisah tersebut. Betapapun besarnya rasa benci dan dendam, betapapun dalamnya penderitaan dan siksaan, ia dapat menerimanya sambil mengertap gigi, tapi ia tak kuasa menahan rasa malu dan aib yang diberikan peristiwa ini kepada dirinya. Chia Siaw Hang memandang ke arahnya, memandang dengan penuh rasa simpatik. Aku dapat melihat bahwa kau adalah seorang yang amat jujur si Kengmeh menundupkan kepalanya makin rendah, katanya dengan amat sedih, Aku tak lebih hanya seorang manusia yang tak berverguna. Orang jujur bisa diartikan pula dengan seorang manusia yang tak ada gunanya. Tapi paling tidak kau pernah bersekolah, kata Chia Siaw Hang. Mungkin lantaran aku pernah bersekolah, maka aku baru berubah menjadi begini. Tak ada gunanya ada, kau ada gunanya si Kengmeh tertawa, suatu tertawa yang penuh dengan ejekan dan cemelohan terhadap diri sendiri. Berguna? Apa gunanya? Ia berkata. Kadangkala dengan pena pun orang bisa membunuh sesamanya, Chia Siaw Hang berkata. Dengan pena juga bisa membunuh orang kau tidak percaya aku, di atas meja sana toh ada pena dan tinta, apa salahnya untuk pergi mencobanya bagaimana cara mencobanya kau hanya cukup menulis tiga patah kata dan ketiga patah kata itu sudah cukup untuk merenggut nyawa seseorang tiga patah kata ya, tiga patah kata. Nama orang itu si Kengmeh mendengarkan kepalanya memandang wajahnya dengan penuh rasa terkejut. Hingga sekarang ia baru menyadari bahwa orang yang hampir mati dan berdiri di hadapannya sekarang ternyata membawa sesuatu kekuatan yang misterius dan menakutkan, setiap saat setiap waktu dapat melakukan suatu perbuatan yang tidak menguntungkan bagi orang lain. Cepat kau tulis nama orang itu, Cia Siaw Hang berkata lagi, selesai menulis simpanlah dalam sampul dan tutuplah dengan rapat, kemudian serahkan kepadaku, aku jamin di sini tak seorang pun yang bisa membocorkan rahasiamu. Akhirnya si Kengmeh bangkit juga, berjalan mendekati meja dan mengambil pena. Kekuatan misterius dari orang itu sungguh membuatnya tak sanggup melakukan perlawanan, apa yang dia ucapkan juga tak bisa tidak untuk dipercayainya. Sampul yang diberi segel telah berada di tangan Cia Siaw Hang, dalam sampul hanya berisi selembar kertas dan sebuah nama. Kecuali kau seorang, aku jamin tiada orang lain yang tahu siapakah nama yang tercantum dalam sampul tertutup ini, kata Cia Siaw Hang. Si Kengmeh manggut-manggut, wajahnya yang pucat mengejang jeras karena gembira dan tegang, tak tahan ia bertanya, bagaimana selanjutnya? Selanjutnya hanya seorang yang bisa melihat nama tersebut, siapa seorang yang pasti dapat menyimpan rahasia ini dengan sebaik-baiknya? Ia berpaling ke arah Siaw Teh dan melanjutkan, tentu saja sudah kau duga bukan kalau orang tersebut adalah kau ya? Siaw Teh mengangguk. Setelah kau membaca nama orang itu, tentu saja nyawa orang itu tak akan hidup lebih lama bukan? Tentu saja dan kematiannya tentu saja jauh di luar dugaan betul ia mengulur tangannya dan menerima sampul surat tersebut dari tangan Cia Siaw Hang, tangannya semantap dan setenang tangan Cia Siaw Hang. Setiap orang sedang memandang ke arah mereka semua, mimik wajah mereka entah sedang menampilkan rasa kagum kah? Atau kah jari? Sebuah sampul, secari kertas, sebuah nama, dalam sekejap metel, telah menentukan mati hidup seseorang. Sesungguhnya siapakah kedua orang itu? Mengapa mereka memiliki kekuatan sebesar ini? Peluh sebesar kacang telah membasahi seluruh jidat si Kengmeh, mendadak ia menerjang ke muka, merampas surat itu dari tangan Ciaw Teh, melumat-lumatnya menjadi satu, kemudian dijejalkan ke dalam mulut, melumatnya menjadi hancur, lalu ditelan dan akhirnya mulai muntah-muntah. Cia Siaw Hang hanya menyaksikan tindak tanduknya itu dengan pandangan dingin, ia tidak bicara, pun tidak menghalangi perbuatannya. Paras muka Siaw Teh lebih tenang lagi, tanpa emosi di atas wajahnya. Hingga ia selesai muntah, Cia Siaw Hang baru bertanya dengan suara hambar. Kau tak tega melihat dia mati si Kengmeh menggelengkan kepalanya dengan sepenuh tenaga, air metu dan peluh dingin mengucur keluar bersama-sama. Kalau kau toh membencinya hingga merasuk ke tulang sum-sum, mengapa pula kau tak tega membiarkan dia mati? Tanya Cia Siaw Hang. Aku, aku, di sana masih tersedia kertas dan pena, aku bisa memberi sebuah kesempatan lagi kepadamu. Sekali lagi si Kengmeh menggelengkan kepalanya berulang kali. Aku benar tak ingin dia mati, benar-benar tak ingin, serunya. Cia Siaw Hang tertawa. Ternyata rasa bencimu kepadanya tidaklah begitu mendalam seperti apa yang kau bayangkan semula, katanya. Sambil tersenyum ditariknya si Kengmeh yang hampir lemas tak bertenaga itu dari atas tanah, lalu katanya lebih lanjut. Bagaimana juga kau toh sudah memiliki kesempatan untuk membunuhnya, tapi kau telah melepaskannya kembali, asal kau teringat akan hal ini maka hatimu akan terasa jauh lebih lega dan tenang. Ruangan itu amat gelap, tapi wajahnya seakan-akan bersinar, tanpa terasa semua orang berpaling ke arahnya, mimik wajah mereka hanya menampilkan rasa hormat tanpa rasa ngeri dan seram. Sebuah sampul, secari kertas, sebuah nama, dalam waktu singkat telah melenyapkan rasa benci dan dendam yang telah tertanam dalam-dalam di hati seseorang. Sesungguhnya siapakah dia? Kenapa bisa memiliki kekuatan sedasyat dan semisterius begini? Arak telah memenuhi seluruh cawan, setiap orang sedang meneguk arak dengan mulut membungkam, meneguk hingga habis, setiap orang mengerti secawan arak itu mereka minum untuk menghormati siapa. Mungkin hanya tiga hari, dalam tiga hari ini apa pula yang hendak dia lakukan? Chia Xiaohang menghembuskan napas panjang, gelap tertawanya semakin riang, terhadap segala sesuatunya ia tampak merasa amat puas. Ia gemar minum arak, ia pun suka orang lain menghormatinya, walaupun kedua macam persoalan ini sudah lama terlupakan, tapi sekarang lambat laun mulai merembes dalam tubuhnya dan mendatangkan rasa hangat di seluruh badan. Yang harus pergi, cepat atau lambat dia pasti akan pergi, ditatapnya sekejap semua orang, kemudian melanjutkan, di antara kalian sekarang, masih adakah seseorang yang bersikeras hendak menahanku tetap tinggal di sini? Sekali lagi Xiaohang mengangkat cawannya dan meneguk isi cawan hingga habis, kemudian sepatah demi sepatah kata menjawab, tidak ada, tentu saja tidak ada sekali lagi semua orang mengangkat cawannya dan meneguk isi cawan hingga habis, setiap orang sedang memperhatikan Xiaohang. Hanya Tian Po Xia yang tertunduk selalu, tiba-tiba ia bertanya, sekarang, apakah kau sudah seharusnya pergi benar? jawab Xiaohang. Ia beranjak dan menghampirinya, lalu sambil menggenggam lengan Tian Po Xia, tambahnya, mari kita berangkat bersama, kita berangkat bersama, akhirnya Tian Po Xia mendongakan juga kepalanya, kau hendak mengajak aku kemana pergi makan besar, minum sepuasnya, bermain judi dan bermain pelacur, kemudian-kemudian aku pergi mati, sedang kau kembali ke rumah untuk meneruskan kedudukanmu sebagai seorang kuncu tanpa berpikir untuk kedua kalinya, Tian Po Xia segera beranjak. Baik, mari kita berangkat menyaksikan mereka keluar bersama, setiap orang tahu, bahwa kepergian Xia Xiaohang kali ini sudah pasti tak akan kembali lagi untuk selama-lamanya. Tapi bagaimana dengan Tian Po Xia? Apakah dia bisa kembali lagi untuk meneruskan kedudukannya sebagai seorang kuncu? Baru keluar dari pintu gebang, tiba-tiba Tian Po Xia berhenti lagi, katanya, sekarang kita masih bisa pergi kenapa? Sebab kau adalah Sam Sauya dari keluarga Xia, Xia Xiaohang ini bukan alasan yang tepat, maka Tian Po Xia segera menambahkan, setiap orang yang berada di sini pada tahu bahwa ilmu pedang Sam Sauya dari keluarga Xia adalah ilmu pedang yang tiada tandingannya di dunia ini, tapi tak seorang pun pernah menyaksikannya Xia Xiaohang mengakuinya. Nama besarnya memang diketahui oleh seantro jagad, tapi tak banyak orang yang bisa menyaksikan ilmu pedangnya dengan metu kepala sendiri. bersambung ke Jele 17.